Ya Pemirsa, Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi melaunching Festival Olahraga Masyarakat Provinsi pertama 2024. Ada 33 induk organisasi yang mengikuti kegiatan PORPROF ini yang dipusatkan di Kota Jambi pada Oktober 2024 mendatang. Dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi melaksanakan launching Festival Olahraga Masyarakat Provinsi PORPROF pertama Kormi Provinsi Jambi tahun 2024 di lapangan kantor Gubernur Jambi Minggu 22 September pagi. Launching PORPROF 2024 ini resmi dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Turut hadir Kepala Dispora Provinsi Jambi, Nofriadi dan Wakil Ketua Kormi Provinsi Jambi, Cecep Seriana, serta diikuti seluruh pecinta olahraga Jambi yang berlangsung lancar dan dalam suasana kegembiraan. Apresiasi dan terima kasih Gubernur Al-Haris sampaikan kepada seluruh pihak terkait yang menginisiasi acara ini sebagai wujud kepedulian terhadap olahraga rekreasi masyarakat di Provinsi Jambi. Terlebih, Festival Olahraga Masyarakat ini diselenggarakan bersamaan dengan Hari Olahraga Nasional di Provinsi Jambi, momentum untuk mengajak segenap komponen masyarakat agar rajin berolahraga demi kesehatan dan kebugaran. Al-Haris berharap BORPROF ini bisa berkontribusi menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya berolahraga, serta mendorong masyarakat Provinsi Jambi untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Jadi ini orang umur luar biasa, paling tidak ini ada gerakan agar olahraga-olahraga yang dulu ada kita kembali untuk kita, apa namanya itu, muncukkan lagi ke masyarakat ya. Sehingga biayanya murah, biayanya murah, orang mau ikut-ikut terus dan juga ini menjadi suatu kebanggaan kita semuanya karena jatuh cukup banyak peminat daripada olahraga komponen ini. Sementara itu, Kepala Dispora Provinsi Jambi, Nofriadi, menyampaikan bahwa tema Haornas yang diusung tahun ini adalah Ayo Berolahraga, Bersatu Indonesia Kita Juara. Melalui tema ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia, khususnya Provinsi Jambi dalam olahraga dan kebugaran, serta mencetak atlet berprestasi di kancah nasional bahkan internasional. Haornas, seperti kita ketahui, lonceng pertamanya terasa pembukaan PON di Aceh, Sumatera Utara yang diusung tahun 2001 oleh Bapak Presiden. Dan sekarang karena malang di-pen-pen PON masih berlanjut, makanya untuk berjambi, acara Haornas diserempakan dengan launching for prop forming yang Insya Allah akan jelaskan pada bulan Oktober nanti. Jadi ada pun tema Haornas tahun ini, 2004 oleh Kementora. Ayo Berolahraga, Bersatu Kita Juara. Salam Olahraga, Jaya! Lebih lanjut, Wakil Ketua Kormi Provinsi Jambi, Cecep Suryana, menjelaskan bahwa kegiatan for prop ini akan dilaksanakan 16 hingga 20 Oktober 2024 di Kota Jambi. Dengan adanya festival ini, sekaligus mengambarkan kepada hal layak ramai bahwa 33 induk organisasi olahraga masyarakat akan melaksanakan lomba di Provinsi Jambi pada Oktober mendatang. Kita mengajak semuanya bisa terlibat, karena ini adalah hal olahraga masal, non-prestasi. Jadi semuanya bisa ikut olahraga di Kormi ini. Ada pralansia, ada lansia, ada seni pernafasan. Intinya apa? Selagi orang ini masih bisa bernafas, artinya mereka masih bisa berolahraga dan berhimpun di Kormi, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Dari 30-an tadi apa aja, Bang? Dari 33 induk organ itu ada 6, Asenam itu banyak juga cabangnya. Ada uproad, ada banyak teping, ada lari trail, ada dayung, ada tradisionalnya, ada engrang, ada panahan, ada loba bakiak, dan lain-lain. Karena Kormi ini menghimpul seluruh orang-orang raga masyarakat, tradisional masyarakat. Salam sehat, bugar, gembira, luar biasa. Salam Kormi! Sehat, bugar, gembira, luar biasa. Rian Cancen, Jack TV, melaporkan.